Sementara itu pemirsa pergerakan wisatawan Nusantara sepanjang Januari 2023 ditargetkan sebanyak 101 juta seiring dengan adanya periode libur perayaan Imlek pada 21 sampai 23 Januari. Deputi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran Nima D. Ayu Martini dikutip dari kantor Wita Antara Jumat 20 Januari memastikan pihaknya sudah menyiapkan beragam kegiatan untuk menggairahkan minat wisatawan Nusantara terhadap perayaan tahun baru Cina tersebut. Dikatakannya pada bulan Januari ini strategi berfokus pada kegiatan menarik seperti Lunar Festival Pameran Makanan Kas Imlek, Festival Barongsai dan lainnya. Puncaknya adalah perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nantinya di sana juga ada Karsima Event Nusantara KEN. Nama D. Ayu menambahkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi berbeda setiap bulan untuk mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara hingga penghujung tahun mendatang. Kontinuitas tema program dengan berbagai event ini diharapkan mampu mendorong pergerakan dan belanja wisatawan. Balipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.